Oke, di chapter yang kedua hari ini kita akan membahas tentang superposisi gelombang. Jadi ada beberapa yang akan kita pelajari, yang pertama prinsip superposisi, kemudian gelombang berdiri dan layangan. Ini tujuan instruksional saya skip, kemudian ini ada beberapa yang akan kita pelajari kita skip. Ya, gelombang air seperti pada kuliah yang sebelumnya, ketika ada sebuah prinsip disebutkan prinsip Huygens, ketika kita melemparkan sebuah batu ke permukaan air, maka dia akan membentuk, dia menjadi sumber gelombang. Kemudian dia akan mengeluarkan gelombang, gelombangnya seperti ini, maka ketika kita melemparkan batu yang lain, dia membentuk gelombang yang lain, maka kedua bentuk gelombang yang dihasilkan oleh dua sumber gelombang tersebut bisa saling bersuperposisi. Itu yang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Maka gelombang berjalan atau krisis-krisis adalah, gelombang berjalan dapat melewati satu dengan lainnya tanpa berubah. Misalnya, kita punya dua gelombang, Y1 sama Y2, yang merupakan dua gelombang berbeda, maka kita akan menghasilkan gelombang resultan, yang merupakan penjumlahan dari gelombang pertama dan gelombang yang kedua. Misalnya ini, ini Y1, yang ini Y2, setiap gelombang tersebut berjalan dengan arah yang berbeda, maka dia akan bisa menghasilkan superposisi seperti di B, C, atau di D. Kemudian dia juga akan berpisah lagi seperti di B. Kemudian, ketika dua gelombang menjalan melalui medium yang sama, kombinasinya dapat memberikan suatu gelombang berjalan yang baru. Maka ada dua tipe, superposisi yang pertama adalah destruktif, seperti ini, dua gelombang yang dia mempunyai perbedaan amplitude, yang satu gelombangnya positif, amplitude-nya, yang kedua negatif. Maka ketika dia berjalan, ketika T sama dengan T satu, maka dia akan menghasilkan gelombang yang destruktif, tidak ada gelombang lagi. Sementara konstruktif, ketika amplitude-nya sama dengan arah yang berbeda, maka ketika T sama dengan T satu, misalnya dia akan menghasilkan superposisi gelombang yang amplitude-nya merupakan penjumlahan dari amplitude gelombang pertama, Y1, dan amplitude gelombang kedua. Oke, ini contoh di interferensi gelombang air. Oke, misalnya dua bentuk gelombang dihasilkan dari dua sumber gelombang, maka akan menghasilkan konstruktif yang interference di titik ini. Dia akan membangun sehingga timbul amplitude gelombang yang lebih besar atau destruktif interference di titik ini. Jadi, tidak akan terjadi amplitude gelombang yang besar. Oke, misalnya di contoh yang lain, intervensi gelombang bunyi, bunyi dari sebuah speaker merambat melalui suatu tabung dan dipisahkan menjadi dua bagian pada titik P. Maka kedua gelombang yang dilewatkan pada dua sisi yang berlainan didengar oleh pendengar air. Maka panjang lintasan air dua di sini dapat divariasikan dengan menarik bagian atasnya, misalnya kita contoh seperti ini. Maka ketika kita menarik lintasan air dua, maka gelombang yang didengarkan di sisi receiver akan bervariasi amplitude-nya. Baik itu konstruktif, artinya menjadi semakin besar amplitude-nya, atau destruktif, jadi semakin kecil karena di sini ada prinsip superposisi. Maka jarak sepanjang sembarang lintasan dari sumber kependengar disebut dengan panjang lintasan air, dengan delta air itu sama dengan air dua min air satu. Kemudian kita bisa memberikan hubungan antara beda lintasan dengan sulit fase. Teta per dua V sama dengan delta air per lambda. Dengan interferensi konstruktif terjadi ketika delta air-nya sama dengan dua N kali lambda per dua. Misalnya kita seperti ini, Y1 dan Y2 identik, maka akan menghasilkan superposisi Y. Kemudian interferensi konstruktif terjadi ketika delta air-nya, tadi jarak antara air dua sama air satu selisihnya itu dua N kali lambda per dua. Sedangkan interferensi konstruktif terjadi ketika Y1 dan Y2-nya sama, ini Y ini merupakan selisih superposisinya ya. Maka delta air sama dengan dua N plus satu kali lambda dibagi dua. Maka dengan menarik tadi, gagang R2 tadi, kita bisa menghasilkan superposisi yang konstruktif atau superposisi yang destruktif tergantung berapa besarnya perbedaan antara R2 dan R1. Kemudian pemantulan, pemantulan gelombang, pemantulan itu pemantulan atau pembalikan gelombang, pembalikan kecepatan gelombang. Maka seperti ini, misalnya ujungnya tetap atau terbalik, maka ketika kita menggerakkan gelombang ke sini, maka dia akan memantulkan kembali dengan arah amplitude yang terbalik. Atau Vx min Vt kali A min Vf kali X ditambah V kali T. Jika ujungnya bebas atau tidak terbalik, maka tidak terjadi perubahan amplitude. Atau Vx min Vt kali A ditambah F kali X ditambah V kali T. Oke, gelombang berdiri terjadi adalah ketika kedua ujung benang tetap tidak bergerak pada ujungnya dan amplitude-nya akan selalu 0. Di titik ini notenya akan selalu 0, kemudian antinotenya, antinotenya yang di tengah ini akan bervariasi dari 0 sampai maksimum. Maka fungsi gelombang berdiri, Y sama dengan Y1 ditambah Y2, sama dengan A kali sin Kx min Omega T ditambah A kali sin Kx plus Omega T. Atau sama dengan 2A kali sin Kx kali cos Omega T. Kemudian posisi notenya, X sama dengan lambda per 2, lambda, 3V per lambda, dan seterusnya. Atau kita bisa ganti N lambda per 2. Ini posisi notenya, antinotenya adalah X sama dengan X lambda per 4, 3 lambda per 4, 5 lambda per 4, dan seterusnya. Sama dengan N kali lambda per 4, dengan N sama dengan 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah jarak antara antinotenya yang berdekatan sama dengan lambda per 2, jarak antar note yang berdekatan sama dengan lambda per 2, kemudian jarak antara note dan antinotenya yang berdekatan adalah lambda per 4. Itu berlaku untuk gelombang berdiri. Kemudian contoh yang lain, gitar, gitar adalah senar, gabungan antara senar dan kotak suara atau resonator, maka senar akan mendorong resonansi dalam kotak suara. Maka akan terjadi gelombang berdiri dengan V sama dengan akar dari string tension dibagi mass per unit length. Anda bisa lihat ya fenomena gitar, Anda bisa baca sendiri tentang fenomena gitar. Oke, ini mirip seperti tadi ketika kita punya 2 note yang tetap seperti ini, maka kita akan ada fungsi gelombang berdiri pada gitar, sehingga kita bisa menentukan berapa note-nya dan antinotenya tergantung berapa nilai n-nya. Oke, saya lewati gitar. Kemudian yang berikutnya adalah pendulum. Jika pendulum berayu atau berosilasi, kemudian hanya pendulum C yang panjangnya sesuai dengan A yang akan berosilasi dengan abduk-abduk besar atau beresonansi. Jadi, ketika misalnya A itu kita atur, beresonansi, maka yang bisa ikut beresonansi yang sama adalah yang panjang pendulumnya sama. Sehingga yang berosilasi adalah yang C, sementara D dan B, osilasi sedikit karena dia tidak mempunyai panjang amplitude yang sama dengan A. Itu yang disebut dengan resonansi. Jika suatu gaya periodik diberikan pada suatu sistem, maka amplitude dari graf total akan semakin besar dari normal ketika frekuensi dan gaya yang diberikan sama atau menekati frekuensi dasar sistem. Maka ini adalah grafik amplitude respon, maka amplitude maksimum terjadi pada frekuensi resonansi. Sama seperti tadi, ketika kita memberikan di pendulum, tadi memberikan osilasi pada satu pendulum yang mempunyai amplitude tertentu, maka pendulum dengan amplitude yang sama akan beresonansi, sehingga akan bergerak dengan frekuensi yang sama dengan pendulum yang kita gerakan. Kemudian organa, contohnya di organa, resonator terlibat terbuka dan tertutup, maka kondisi tertutup itu bayangkan Anda berada pada ruangan yang penuh sesak, ujung terbuka, Maka perpindahannya, ujung terbuka perpindahannya bebas bergerak, delta X sama dengan max, maka tekanan karena terbuka, maka tekanan sama dengan tekanan atmosfer, delta P sama dengan 0. Ketika ujungnya tertutup atau terdorong kembali oleh dinding, maka perpindahannya delta X sama dengan 0, dan variasi tekanannya delta P sama dengan maksimum, karena tidak ada celah yang kita buka. Kemudian yang pertama ketika kedua ujungnya terbuka, seperti ini, maka ini adalah panjang kupa organanya, L, L, lambda 1 sama dengan 2L, maka F1 sama dengan V dibagi lambda 1 sama dengan V dibagi 2L, kemudian lambda 2 disini sama dengan ini berlaku untuk harmoni pertama ya, harmoni kedua lambda 2 sama dengan L, karena ini kan satu panjang gelombangnya, dari sini sampai sini satu panjang gelombang, sehingga lambda 2 sama dengan L, V2 sama dengan V dibagi L sama dengan 2 kali F1. Kemudian lambda 3 disini ada 2 per 3L, 2 per 3 ya, 2 per 3L, F3 sama dengan 3V dibagi 2L sama dengan 3 kali F1. Kemudian tadi F1nya sama dengan V dibagi 2L. Oke, jika salah satu tertutup, maka ada terjadi pemantulan di titik sini, maka lambda 1 sama dengan 4L, maka F1 sama dengan V dibagi lambda 1 sama dengan V dibagi 4L. Kemudian untuk lambda 3 harmoni yang ketiga, ini adalah 4 per 3L, lambda 3 sama dengan 4 per 3L, sehingga F3 sama dengan 3V dibagi 4L sama dengan 3 kali F1. Dan untuk harmoni kelima, lambda 5 sama dengan 4 per 5L, atau F5 sama dengan 5V dibagi 4L sama dengan 5 kali F1. Jadi ini jika organanya tertutup satu, yang tadi adalah ketika dulunya terbuka. Kemudian layangan adalah variasi intensif secara periodik pada suatu posisi akibat superposisi dua gelombang yang memiliki frekuensi yang hampir sama. Misalnya kita punya gelombang di A seperti ini, maka terjadi variasi superposisi. Yang awalnya di sini titik ini, ambituduhnya saling berkembalikan, maka posisinya 0. Ketika di sini ambituduhnya sama, maka di superposisi maksimum dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan gelombang baru yang merupakan superposisi dari dua gelombang yang ada di sini. Ada di sini ya. Maka misalnya frekuensi layangan atau Fp sama dengan F1 dikurangi F2. Ini contoh, contoh silahkan Anda lihat sendiri ya, contoh satu, pasang speaker diletakkan terkisih sejauh 3 meter, dibunyikan dengan oscilator yang sama, pendengar awalnya berada pada titik O, yang terletak sejauh 8 meter dari pusat garis yang menghubungkan kebua speaker. Kemudian pendengar berjalan menuju titik P, jadi pendengar ini berjalan menuju titik P, suatu jarak tegak lurus sejauh 0,35 meter dari O, awalnya di sini ya, berpindah ke sini. Sebelum mencapai intensitas udara terendah pertama, berapa frekuensi oscilator? Jadi jarak terhadap dua speaker adalah, ini jaraknya ke sini tegak lurus adalah 8 meter, di sini beda antara speaker satu speaker yang kedua adalah 3 meter. Maka, berjalan frekuensi tergantung dari panjang gelombang dan kecepatan. Panjang gelombang tergantung dari jarak antara sumber dan pendengar. Kemudian yang pertama, ditentukan panjang gelombang dari interferensi, minimum pertama yang berbeda pasis 180 derajat. Maka kita bisa melihat tadi, besarnya R1 atau jarak dari pendengar ke awal titik pertama, sampai ke speaker adalah, jaraknya dari 8 kuadrat ditambah, jadi besarnya R1 sama dengan 8,08. Kemudian besarnya R2 sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 1,85 kuadrat sama dengan 8,21 meter. Maka beda lintasannya adalah 0,13 meter. Karena beda lintasan ini harus sama dengan lambda per 2 untuk minimum pertama, seperti yang soal yang sebelumnya di organa terbuka, maka diperoleh 0,26 meter. maka lambdanya adalah 0,26 meter. Maka untuk mendapatkan frekuensi oscilator, maka kita pakai V sama dengan F kali lambda, kecepatan udara V sama dengan 343 meter per second, sehingga F-nya sama dengan V-nya, dibagi lambdanya tadi butuhnya adalah 0,26 meter, sehingga kita dapat 1,3 kHz. Ya, mungkin itu untuk contoh soal di superposisi. Untuk jelasnya silakan Anda lihat lagi di materi PPT. Lihat ini yang bisa disampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.